Halo Netter, kembali lagi sama Mimin disini. Kabar terbaru kini datang dari Eli Sugigi, yang dikabarkan telah putus cinta karena terganjal restu orang tua. Kehidupan pribadi komedian Eli Sugigi selalu mencuri perhatian publik. Maklum saja, Eli Sugigi memang sering berkontakan di pasangan. Yang terakhir, Eli Sugigi diketahui menjalin hubungan dengan seorang pria muda bernama Aditya Gumlar. Namun rupanya hubungan Eli Sugigi tak bertahan lama. Baru-baru ini, Eli menyampaikan kabar dirinya dan Adit sudah resmi berpisah. Kabar itu disampaikan Eli Sugigi lewat akun Instagramnya. Dia menyampaikan bahwa dirinya berpisah dengan Adit. Berpisah bukan berarti pisah untuk semuanya. Jagalah perpisahan itu membuat kita saling tidak dewasa. Kita akan tetap saling support, saling mendoakan yang terbaik buat kita. Kalau kita punya hati yang tulus dan ikhlas, insya Allah akan memberikan jalan terbaik. Tulis Eli Sugigi Meski tak menyebutkan alasan dirinya berpisah dari Adit, namun Eli Sugigi menyinggung soal restu orang tua. Intinya doa restu orang tua, sangatlah penting buat kehidupan siapapun itu. Kita akan terus berkarya. Thank you so much. Aditya Gumlar Tulis kembali Eli Sugigi Aditya Gumlar pun turut menuliskan komentarnya di postingan Eli Sugigi. Bismillah dengan segala kerendahan hati dan atas ridonya. Tulis Aditya di kolom komentar. Ada salah satu warganet yang menyinggung jika hubungan Eli Sugigi dan Adit hanyalah settingan. Eli Sugigi pun meradang. Sudah habis masa kontraknya ya, mpok? Tulis akun AJUITOM Kita nggak ada kontrak apapun. Bisa baca nggak kamu? Puta kali ya. Baca dong, kenapa kita bisa? Tulis balas Eli Sugigi Ada juga warganet yang meminta Eli Sugigi bersabar. Mereka pun mendoakan Eli Sugigi mendapat jodoh terbaik. Yang sabar ya, mpok? Semoga Allah memberi gantinya yang lebih tulus dan menyayangi mpok tanpa ada alasan apapun. Semangat mpok. Mpok pasti bisa lalui ini dengan hati yang ikhlas. Tulis akun Herawati Keep strong, ya mpok. Kalau jodoh nggak kemana? Semoga mpok mendapatkan jodoh yang terbaik dan makin istiqomah dalam hijrahnya. Amin. Tulis akun Feby Lestari Sumber Liputan 6.com Terima kasih. Terima kasih.